Seorang pelaku atau pemilik sumur ilegal yang terbakar di Kecamatan Bajubang, Batanghari, saat ini telah menyerahkan diri ke Polda Jambi. Sebelumnya, video kebakaran sumur tersebut sempat viral di media sosial. Seorang pemilik sumur ilegal yang sempat terbakar di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari beberapa waktu lalu, saat ini sudah berhasil diamankan oleh DITRAS KRIMSUS Polda Jambi. Power Penum Subit Penmas Polda Jambi, Ibda Alam Syah Amir mengatakan, pelaku yang diamankan itu berinisial DR, warga Desa Pempa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Alam menyebut pelaku ini menyerahkan diri ke Polda Jambi, setelah DITRAS KRIMSUS Polda Jambi dan Polres Batanghari, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hal tersebut perbuatan melanggar hukum. Kami sampaikan bahwa benar KRIMSUS, IKUSUS Polda Jambi berhasil mengamalkan satu pelaku dudukah pemilik sumur minyak ilegal yang sempat viral, videonya yang terbakar kejadiannya pada tanggap 18 Januari 2024. Di sini kami sampaikan bahwa pelaku berinisial DR, warga Desa Pempa Air, Kecamatan Bajubang. Untuk neurologinya penangkapkan? Pelaku menyerahkan diri, hal ini berkat upaya dari KRIMSUS, KRIMSUS Polda Jambi dan Polres Batanghari dalam menekat aktivitas ilegal DR, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Diberitakan sebelumnya, video terbakarnya sumur minyak ilegal di Kabupaten Batanghari ini sempat viral di media sosial, yang mana dalam video tersebut terlihat asap mengepul hitam ke atas langit. Rudian Syah, Jambi TV